Halo semuanya, selamat pagi. Kita akan melanjutkan kembali video kita sebelumnya ya. Pada video sebelumnya, saya sudah menunjukkan pada kalian bagaimana caranya kita mengcompile ke dalam Android Watch kalian. Pada video kali ini, saya ingin menunjukkan pada kalian satu buah package yang akan mempermudah kalian dalam membangun aplikasi di Android Watch-nya. Kita langsung saja ya, kita ke pubspec.yaml, kita tambahkan where, nanti akan ditambahkan ya ini ada package where 1.1.0. Kalau sudah kita ke main page. Nah, di dalam package where ini, ada dua buah widget yang akan kita gunakan, yaitu watch shape. Itu untuk mengecek bentuk layar dari jam tangan kita itu seperti apa, apakah itu kotak atau bulat. Lalu yang kedua itu adalah ambient mode. Ini akan kita gunakan ketika kita perlu untuk mengetahui mode dari jam tangan kita, apakah sedang aktif atau dalam mode ambient. Nah, sekarang kita langsung coba saja ya. Ini saya buat jadi stateful widget. Kita akan buat aplikasi counter. Oleh karena itu, di sini kita perlu satu buah variable ya. Untuk menampung angkanya. Lalu kita ke bawah. Berikutnya, ini background color saya hapus. Lalu text-nya saya cut. Kita akan gunakan nanti. Di sini kita gunakan watch shape. Di sini saya akan return. Widget ambient mode. Ini child-nya saya bedakan ya. Yang ini child 1, ini child 2. Jadinya saya berikan angka dulu supaya beda. Nah, lalu di dalam ambient mode ini, misalnya saya mau buat container. Ini sebagai background-nya ya. Jangan lupa return. Height-nya itu double titik infinity. Width-nya juga sama. Double titik infinity. Lalu di dalamnya saya buat kolum. Nah, di sini jangan lupa titik komanya. Nah, di kolum ini saya akan memberikan keterangan untuk bentuknya, shape-nya. Lalu saya juga akan memberikan keterangan untuk mode ambient-nya ini. Lalu yang ketiga saya akan menampilkan si number ini. Di mana kalau si number ini saya klik, dia akan increment. Jadi di sini saya buat dulu text. Shape. Titik name. Koma style-nya itu. Google fonts. Titik inter. Size-nya saya kasih 12 saja. Colour-nya. Colours. Titik white. Shift-out F. Save. Lalu saya tambahkan lagi ya, text lagi. Ini untuk ambient mode-nya. Lalu berikutnya saya berikan lagi satu buah text. Ini untuk number-nya. Ini saya kasih poppins. Saya kasih ukurannya 30. Ini saya berikan jarak. Size box. Height-nya 5 saja. Kalau ini saya kasih jarak 10. Lalu untuk text-nya, saya bungkus lagi. Dengan gesture detector. Ketika di tab. Kita akan set state. Number-nya kita tambahkan. Oh iya, ini kita jalankan kalau misalnya dia dalam keadaan aktif ya. Jadi di sini kita bungkus lagi dengan if. If mode-nya itu. Wear mode. Titik aktif. Jadi kalau nggak aktif, dia nggak akan nambah. Terus di sini. Di container-nya ini. Kita belum kasih warna ya. Color. Kalau misalnya dia dalam mode aktif. Maka warnanya orange titik shade-nya yang 900. Tapi kalau dalam mode ambience, warnanya itu kita kasih gray. Shift out F. Kita save. Oke, sekarang kita langsung coba ya. Kita F5. Kita. Kita. Oh iya, saya lupa. Android SDK-nya itu minimal harus di 2.3 ya. Kita ubah dulu di sini. Android app. Build Gradle. Nah ini. Ini kita ganti J23. Minimal SDK version-nya. Save. Kita F5 lagi ya. Nah ini sudah terlihat ya, tapi masih kurang bagus letaknya. Kita perbaiki dulu, bentar. Di sini kita berikan main axis alignment-nya jadi center. Lalu ininya kita perbesar deh. 13. Ini juga 13. Angkanya kita kasih 50. Oke, sekarang kita lihat ya. Nah, tampilannya sekarang seperti ini. Jadi di sini bisa kalian lihat ya. Bentuknya itu round, yaitu bulat. Lalu sekarang dalam mode aktif. Kalau kita biarkan nanti ke mode ambient. Nah, seperti ini kalau mode ambient. Kalau mode ambient kita klik. Ini tidak terjadi apa-apa ya. Cuma jadi aktif aja. Sekarang kalau kita klik ini. Bisa kalian lihat angkanya nambah ya. Kalau kita biarkan lagi, dia akan masuk ke mode ambient lagi. Oke, jadi seperti itu ya cara pemakaian packageware untuk membuat aplikasi di Android Watch kita. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian yang ingin mulai membuat aplikasi di Android Watch sekalian. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton.